Jelang Puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah termasuk kesiapan bandara yang nantinya akan digunakan oleh tamu dari negara lain. Salah satunya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang ditunjuk sebagai bandara pendukung oleh Kementerian Perhubungan. Angkasa Pura I dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun telah meninjau kesiapan petugas dan fasilitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dalam KTTG20. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyiapkan apron dan parking stand khusus VVIP yang nantinya akan digunakan transit oleh kru dan pesawat dari negara lain selama pergelaran Internasional KTTG20 di Bali. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menyiapkan area untuk dua pesawat wide body, sembilan pesawat jenis naran body, dan pesawat kargo yang nantinya akan transit maupun menginap di Makassar sebelum melanjutkan penerbangan. General Manager Sultan Hasanuddin mengatakan, penggunaan airport khusus tidak akan mengganggu pelayanan penerbangan regular dan tetap beroperasi normal selama 24 jam. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memiliki 50 parking stand di apron selatan dan 7 parking stand di apron utara. Serta memiliki dua landasan pacu dan dilengkapi dengan kesiapan tim e-board rescue and firefighting, bandara yang telah terkategori sebagai kategori sembilan. Kita sudah mempersiapkan sembilan parking stand, parking stand pesawat yaitu untuk narrow body, tapi untuk wide bodynya itu sekitar dua pesawat. Jadi totalnya 11 parking stand yang telah kita siapkan untuk mendukung kegiatan di TNT. Kami di Sulai Selatan tentu harus bersiap-siap sebagai wilayah yang strategis termasuk transit, termasuk malahan kunjungan banyak ke sini. Bahkan sangat memungkinkan sekali bahwa Sulai Selatan akan menjadi tempat termasuk penginapan-penginapan bagi tim-tim yang akan berkunjung ke negaraan di Bali. Dan paling penting saat ini kami mengunjungi tadi tentang apron pesawat, tadi sudah ada di bagian apron narrow, ada dua yang di depan ini, kemudian di samping sana, kemudian ada yang wide, kita sudah siap. Dan kemudian tadi ada permintaan ke Vemprop untuk fasilitasi terkait kendaraan untuk tim dan kru, manakala mereka mau masuk ke tempat-tempat menginapan selama. Kita akan setimpaikan mobil bus di sini yang sering kita pakai, kemudian mobil-mobil, angkutan untuk mengantar teman-teman yang transit dan pengunjung-pengunjung dari berbagai negara. Pihak bandara juga bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, TNI AU, Otoritas Bandara Wilayah Liba Makassar, Polres Baros, Imigrasi, Biacukai, Airnav Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, kuda mendukung perhelatan puncak KTT K20 di Bali.